Sultan Hamengkubworno X adalah seorang panggilan yang berpengaruh dalam keputusan presiden dengan semua kandidat membuat kejadian untuk bertemu Raja Yogyakarta. Anies Baswedan berjumpa pada setiap hari dengan Sultan di pejabat di kompleks Kepatihan Danurejan. Diskuasinya berfokus pada pimpinan dan pimpinan, Anies juga mendapatkan kebijakan bagaimana kebijakan dan kebijakan berpengaruh dalam kemampuan publik. Jadi tadi ngobrolnya agak panjang, mendengar banyak hal yang tadi dibahas sama-sama dan kami sendiri merasakan betul Jogja ini sebagai sebuah melting pot di mana menjaga kebinekaan menjadi satu kesatuan dan satu menghargai semua. Itu juga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Alung. Ganjar Pranowo adalah kandidat presidensi pertama untuk bertemu dengan Sultan, melakukan perjalanan pintar setelah mengembangkan di tempat yang berbeda. Ganjar menerima Sultan Hamengkubwono X sebagai seorang panggilan nasional, mencari kebahagiaannya pada perjalanan dua jam di pejabat Kepatihan Gubernatorial Office. Apa aja Pak Ganjar? Ya, tentang perkembangan bangsa negara. Kejatan sekolah di sini, lama di sini. Beliau seseboh ya, banyak nasihatlah. Situasi kondisi hari ini ya perlu kita jaga kondisi kita. Intinya itu aja. Minta dua harus itu juga nggak seseboh? Kalau selalu kita ketemu dengan seseboh pasti minta dua harus itu. Untuk pencalonan ini? Ya. Semoga dua harus itu untuk keselamatan apapun. Ya, pencalonan ya bangsa ini, ya sehingga banyak. Di mesyuarat yang berbeda, Prabowo Subianto dan pekerjaannya, Gibran Raka Buming Raka, berjumpa dengan Sultan pada Januari 22. Mesyuarat yang berbicara di pejabat Kepatihan, menutupkan beberapa masalah, termasuk teknologi. Terima kasih dapat diperima oleh masuk dalam keadaan yang baik. Terima kasih dapat diperima. Terima kasih dapat diperima. Sintai Sahabat Kepatihan raja di Yogyakarta Sultanate, monarki Javanese yang telah menjadi negara sejak 1755 di bahagian bahagian dari Indonesia Javanese.